Intro Banyak 3 orang pelaku curanmor dan 10 unit kendaraan roda 2 dan roda 3 diamankan Polres Aceh Besar. Hal tersebut disampaikan ke Polres Aceh Besar AKBP Charlie Syahputra Bustamam dalam konferensi pers yang digelar Senin pagi 10 Oktober 2022 di MAPOLRES Aceh Besar, Kota Jantol. Kepolres Aceh Besar AKBP Charlie Syahputra Bustamam didampingi oleh Kasat Reskrim dan Kasih Humas Polres Aceh Besar mengatakan 3 orang pelaku curanmor dan 10 unit kendaraan roda 2 dan roda 3 diamankan Polres Aceh Besar dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Penangkapan ketiga pelaku bersama 3 unit kendaraan roda 2 dilakukan setelah mendapat laporan dari korban. Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi dalam dan luar wilayah hukum Polres Aceh Besar. Sementara 7 unit kendaraan promotor lainnya diamankan polisi dalam giat operasi sikat selawah 2 karena dari ketujuh kendaraan roda 2 dan roda 3 itu tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat resmi oleh pengguna. Kita melaksanakan press release hasil dari pelaksanaan operasi sikat selawah 2 tahun 2022 di jajaran Polres Aceh Besar, Polda Aceh. Jadi untuk selama operasi sikat lebih kurang 1 minggu, kami mengamankan 3 tersangka dan juga dari 3 tersangka itu kita mengamankan 3 unit sepeda motor, namun dari tersangka itu masih kita lakukan pengembangan karena ada tersangka yang mengakui sudah melakukan 5-6 kali curanmor. Para pelaku yang diamankan MSW 37 tahun warga Lembah Selawah dengan barang bukti 1 unit sepeda motor merek Suzuki Satriati U PHA 40 tahun warga Brandan Sumut dengan barang bukti 1 unit sepeda motor Vario 150 cc dan KRG 35 tahun warga Montasik dengan barang bukti 1 unit sepeda motor merek Honda Scooby Ketiga pelaku diancam dengan KUHP 363 J.O. 362 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Dari Aja Besar, Tim Liputan Aceh TV, melaporkan Dari Aja Besar, Tim Lip Ryan, май